Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi A dan Teteh Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan Ibu Rina Kita akan belajar di tema 5 subtema yang ketiga Fokus pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia Kata atau kalimat ajakan Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman Warzukni fahman Amin Kita ajakan dalam sebuah kalimat biasanya menggunakan kata Ayo Mari Dan yuk Berikut ini contoh kalimat ajakan Yang pertama yaitu Ayo kita pergi ke kantin Lalu yang kedua Mari kita bermain bola Amati gambar berikut ini Di bawah ini ada gambar Udin mengajak Edo bermain bola Contoh kalimat ajakannya yaitu Ayo kita bermain bola Edo Lalu yang kedua Siti mengajak Lani menanam pohon Contoh kalimat ajakannya yaitu Kita menanam pohon yuk Selanjutnya kita akan belajar memberikan tanggapan pada sebuah kalimat ajakan Contohnya Edo mengajak Benny bermain bola Maka Benny akan menjawab Baik Edo Ayo Materi yang kedua yaitu Pembelajaran PPKN Nah fokus pembelajarannya yaitu tentang Mengidentifikasi keberagaman individu di rumah Yang pertama Ciri-ciri anggota keluarga Nah mari kita lihat gambar keluarga Udin Ayah memiliki ciri-ciri tinggi Berambut hitam Lalu ibu memiliki ciri-ciri tinggi Memakai kerudung Dan berkacamata Lalu yang ketiga Ciri-ciri Udin Udin memakai kacamata Dan wajahnya Udin mirip dengan ibu Kalian coba tuliskan ciri-ciri anggota keluarga kalian pada kolom di halaman 106 Lalu yang kedua Perbedaan kegemaran Kegemaran setiap anggota keluarga berbeda Ayah gemar berolahraga Ibu gemar memasak Kakak gemar membaca Adik gemar bermain Lalu yang ketiga Lalu yang ketiga Makanan kesukaan Amati daftar menu makanan di bawah ini Ada nasi putih Ayam bakar Rendang Gulai Ikan mas Tiga sampai dengan sayur bayam Nah kira-tiga Nah kira-kira Apa makanan kesukaan kalian Lalu manakah makanan kesukaan ayah dan juga ibu kalian Kalian coba tulis ya Di halaman 138 Kalian isi kolom kosongnya ya Review dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kalimat ajakan Ingat kalimat ajakan itu menggunakan kata ayo, mari, dan yu Bahwa kita belajar tentang keberagaman anggota keluarga Meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu Cukup sekian pembelajaran hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh